Intro Cikarang kan banyak program-program Sekarang, Cikarang daerah Banyak program-program baru di net Kemarin kita ngundang apa dari Masak Asik? Nah, Cikarang kita undang lagi perbaikin dong Perbaikin Kan tadi udah? Ya tapi kan saya pake lagi Bantulah temennya nih Biar kocak juga gitu Sekarang kita undang lagi Para pemain dari program RTL Ada Denny Chandra, Ryu Kabunga, dan Madzo Prey Hei Ya bang Silahkan Duke Kemarin sih kita ketemu mulu ya Kalau di depannya Iya bener Kita lihat dulu wajah-wajahnya dong ya Kang Denny dulu udah lama gak ketemu nih Iya Ini kamu pada pake masker kan udah disueb lo Iya Kita kan prokes Oh prokes Dibuka sedikit wajahnya dong Oke Idi Idi Tetap ya bener Ini Denny Chandra Takut ada orang-orang ngaku Denny Chandra Oh Denny Chagur lagi pas Oh Denny Chagnan dong Eh banyak banget ya Eh banyak banget ya Denny Chandra Denny Chagur Denny Chagnan Denny Chasmala Denny Chasmala Denny Chasmala Coba kamu dong buka Lo gak peduli tadi sama Denny Cece Denny Chagur Bro Ini udah temenan lama Iya Dia kan lagi mancing-mancingin lu Gue capek Oke 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 Nah kalau udah kayak gini gue gak bisa sama Oke Dia bercandanya gitu-gitu terus Iya iya bener Kamu dong buka dong Ryu Nanti kamu tetes ono Dari dulu aku udah tau kok Aku udah bisa nahan sekarang Dulu ya Iya Dulu aku gak bisa nahan sekarang bisa Iya Idi Eh mending tutup lagi kayaknya Tutup ya Ditutup lagi Tutup aja Kan gue yang ngomong loh Calontong silahkan Buka sama calontong Enggak gak disuruh buka mas Gak kubingnya gak tau Iya iya Gak liat dulu dong wajahnya kayak Aduh Kangen juga nih Haa Oh ini wajahnya ya Ini RT5 adalah sebuah program komedi yang mengambil latar lingkungan RT dan mengangkat isu-isu sosial di lingkungan sekitar dengan cara komedi, gitu ya. Jadi, sitkom. Sitkom. Situasi komedi, ya? Yang main siapa aja, Kang? Yang main itu, selain kita bertiga, ada Calontong, ada Surya Insomnia. Si Surya itu lagi banyak, dia acaranya. Apa aja dia? Semua diambil. Karena cicilannya banyak, kan dia mungkin baru. Terus ada... Anitta Gunawan. Ah, Anitta Gunawan. Nitta Gunawan. Ya, Anitta Gunawan. Sama itu. Akbar mungkin. Akbar? Akbar penulisnya dia. Karakternya itu terus dong? Oh enggak, saya lebih banyak berganti-ganti peran. Tetapi yang lainnya tetap. Ya, ya. Tetap, Mas Nat masih tetap. Kamu tetap jadi termos. Bukan, bukan. Dia jadi termos. Serius, dia jadi termos? Tanya, gue juga enggak ngerti. Gimana jadi termos? Enggak gini. Kang ini tahu enggak sih acara apa, tahu enggak? Kalau gue tahu. Kalau menjelaskan apa ini, tahu enggak programnya? Tahu dong programnya. Sudah nonton belum? Sudah, kan kita bikin masinisnya. Kok masinis? Kalau pilot, itu dia di atas. Mas, kita kan di darah. Masinis. Masinis. Masinis dong. Sebenarnya juga, benar. Kurang kenceng dong. Jangan dong. Oh iya. Gue libe bercanda gak sih? Gue libe bercanda. Jangan. Oke. Kalau karakternya sebagai apa, Mas? Di RT5 ini, saya jadi orang yang kritis. Oke. Jadi sakit terus di ICU? Sakit, sakit terus. Itu kan maksudnya. Kondisi kesehatannya itu. Karena ini kan tema-temanya kan current gitu. Tema-tema yang lagi ngeblow sekarang gitu. Jadi saya sebagai warga yang kritis lah. Saya sama Mas Eko, Eko kun tadi. Ini sebenarnya menggambarkan situasi yang paling lingkup yang gak kecil juga ya. Kalau kecil kan keluarga ya. Tapi RT ya. RT kan ya benar banyak-banyak sekali. Walaupun cuma RT, tapi banyak politisnya juga. Banyak hal-hal isu yang ya sehari-hari tapi mengganggu juga. Jadi kan ada sedikit, memang ada sedikit muatan apa ya. Sedikit-sedikit. Bukan bisnis politik yang paling ringan lah gitu ya. Iya, iya. Tapi di-deliver dengan gaya-gaya komedi. Gue sih nonton bocorannya kemarin pas nonton syutingnya sih lucu banget. Bocoran dan liu apa? Ini isu yang diangkat kayak apa sih? Misalkan gitu. Kemarin yang di syutingnya. Yang dibuat pilot tuh apa? Kemarin. Temanya? Temanya tuh kayak vaksin. Vaksin. Tahu vaksin? Tahu vaksin? Tahu. Tahu lah. Ya isu vaksin kan gak. Vaksin itu karena banyak orang yang takut divaksin. Jadi salah satunya kita memberikan yang namanya pencerahan. Edukasi. Kepada masyarakat bahwa vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Wah betul. Itu sebenarnya. Jadi gak usah milih-milih lah. Vaksin apa, vaksin apa. Sekarang kamu vaksin aja. Yang ada vaksin. Betul. Oke ini karena mereka ini kan bermain sitcom ya. Sketsa. Ini kita coba sedikit. Sekarang kita bersketsan. Silahkan ada Hesti yang akan memandu. Silahkan. Terima kasih Bung Desa dan Bung Misten dari studio satu. Terima kasih melakukan dari studio dua. Ini ada beberapa. Gak, cuma disini dong. Gak, ada ketan. Seketan dong. Ya udah sih kan biar kayak agak jauh. Oke. Ini jadi kita akan buat sedikit sketsa. Cuma ada premis doang. Jadi kalian harus secara spontan buat cerita itu sampai ada konflusinya ya. Aduh. Acara almarhum lu bawa-bawa semuanya. Premisinya adalah ada warga setempat yang menyebar hoax dan membuat panik warga lainnya. Tapi tidak ada yang mau mengaku siapa orangnya. Sampai akhirnya ada yang mengaku dan masalah itu selesai. Ya. Jadi ini Desa sama Vincent ikutan juga ya. Iya boleh. Oke, Desa jadi Pak RT. Kang Dedy jadi Ojo yang kebetulan lewat. Oke. Ya, ada gitu Ryuka jadi ibu rumah tangga yang punya warung. Iya. Vincent sama Mas John jadi warlock. Jadi apa? Warga lokal. Oh warga. Oh warga. Akamsi, akamsi. Iya, iya, iya. Oke, kita langsung suasananya. Coba dirubah ini biar. Nah. Waduh. Ini perumahannya ya. Bagus ya. Tempat sayang banget ya. Oke. Oke, kita mulai untuk sinopsis yang pertama and action. Lu kemarin makan gimana? Mual-mual gak? Kemarin tuh kayaknya ada yang beda gitu di perut gue tuh gak terceder. Wah, lu makan sandal itu. Eh, bentar-bentar. Ini di warung saya ada angin ribut. Tolong pisahin dulu dong. Bukan. Oh, angin ribut disuruh pisahin. Enggak, enggak, enggak. Ini kita mau ngomongin dia. Dagangan dia. Ini dagangan dia. Dagangan. Diam. Lu lu sana. Gue lagi ghibah dulu. Gue kemarin makan di tempat dia. Habis makan. Gue ditagi. Itu berarti berasnya gak beres. Enggak kan. Emang kalau habis makan dia pasti ditagi. Tapi itu berasnya ada yang beda dari situ. Orang direbus itu biasa kan air tajin. Lu tahu air tajin? Tahu, tahu. Ada sisanya. Ah, itu. Ada sisanya yang warnanya putih-putih gitu. Itu berarti berasnya beras ketan. Ini Pak RT kemana ini? Ini Pak RT kemana? Nah, ini dia. Gue diprotes tadi itu. Gue nganterin beras. Berasnya katanya kecil-kecil. Ini bukan beras beneran. Ini beras kencur. Karena masih kecil-kecil. Karena masih kencur. Iya, beras kencur. Berbeda dong. Kita harus lapor Pak RT ini. Ada apaan? Ini gara-gara Anda. Anda yang menjual beras ini nih. Gak bisa nih. Masalah. Ada apaan tuh? Eh, ada apaan tuh? Kenapa? Anda menjual beras masuk. Usir dia dari kampung. Iya, usir. Ada apa ini? Anda kan sebagai RT outsourcing di sini. Ada RT outsourcing? Karena di sini gak mau ada yang jadi RT. Makanya lu tuh dipilih RT dari luar. Pak RT ini kenapa sih dia ini nih? Saya bilang, kenapa nih? Saya dari warga sebelah, Pak. Ini juga saya dengar. Sebentar, sebentar. Pukah permasalahannya apa? Sebentar kita coba obrokan musyawarah lah. Kasih tau, kasih tau. Musyawarah. Begini Pak RT. Kenapa Pak RT sama warga? Ketawa gue udah ketawa jahat belum? Jahat, jahat. Saya kemarin makan. Terus? Setelah saya makan. Terus saya sakit. Perun lu sakit gak bro? Sakit banget. Kita yang makan dua orang yang sakit empat orang. Gak boleh kalian, gak boleh seperti itu. Itu menciptakan... Apa nanti jadi persepsinya macem-macem. Ini kasihan dia. Itu namanya yang kalian makan beras plastik tau gak? Pak, mohon maaf Pak. Kasian dia Pak. Jangan dihukum dia Pak. Ditausin dari kampung ini. Jangan Pak. Jangan dihukum dia Pak. Jangan dihukum dia Pak. Jangan dihukum dia Pak. Jangan dihukum dia Pak. Jangan mengerti kondisinya dia. Dia ini sedang hamil di luar rumah Pak. Ini gak bener ini. Dan akhirnya semua warga setuju untuk mengusir ibu warung itu. Apu gak cari gampang. Gak boleh. Hei gak semua cerita itu harus happy ending. Ya tapi nasib saya gimana? Itu dulu sih jual beras. Ini ceritanya hoax Bu. Bukan hoax. Ternyata bener. Eh bukan hoax. Ternyata hoaxnya adalah bukan beras plastik. Tapi emang bener-bener beras palsu. Oh. Sama-sama dia memang jahat dia. Ih kok saya terinsimidasi ya. Kasihan banget. Bu, kasihan Bu. Ini baru pendatang baru. Terinsimidasi saya. Diangkat dikit dong. Kalian bisa nonton komedo di RT. Komedi. 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 Bisa nonton komedi seperti ini yang. Kurang lucu ini ya. Jadi RT 5. Setiap sabar dan minggu. Jam. Tujuh malang. Jam tujuh malang. Jam tujuh malang. Komedi RT 5. Ya. Menarik sekali ini membicarakan. Tujuh malang. Tujuh malang. Tujuh malang. Tujuh malang. Terima kasih. Tunggu. Tunggu. Tunggu.